Esensi Darah Natal, Asal-Usul Manusia, Asal-Usul Kehidupan Dengan bantuan esensi darah Dongfang Hongshan, kristal es prismatik yang berjuang menjadi stabil. Pada saat ini, Dongfang Hongshan berteriak, maju. Pada saat yang sama, dia membanting tangannya ke bawah dan melemparkan kristal es prismatik ke lonceng ilahi kaisar surgawi, yang bersinar dengan cahaya kemasan suci. Dong, lonceng ilahi kaisar langit berbunyi sekali lagi, menghasilkan bunyi yang memekatkan telinga yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Pada saat ini, aura yang dipancarkan oleh lonceng ilahi kaisar surgawi berubah drastis. Aura lonceng ilahi kaisar surgawi. Sangat, sangat hebat, lonceng ilahi kaisar langit. Mungkinkah, mungkinkah ini kekuatan sebenarnya dari lonceng ilahi kaisar langit? Ya Tuhan, kekuatan setingkat Tuhan. Apakah ini kekuatan setingkat dewa yang sesungguhnya? Kekuatan sesungguhnya dari lonceng ilahi kaisar surgawi telah diaktifkan oleh harta karun es rahasia milik tetua agung Dongfang Hongshan. Ya Tuhan, aku merasa seperti akan mati lemas karena aura ini. Merasakan aura lonceng ilahi kaisar surgawi, makhluk spiritual berbagai ras mulai berseru kaget. Di bawah aura senjata ilahi dewa sejati, banyak makhluk spiritual merasa sulit bernapas. Tubuh mereka mulai bergetar tak terkendali lagi. Lonceng ilahi kaisar langit. Pada saat ini, Si Feng, yang masih menatap langit, berseru diam-diam. Hahaha, hebat. Lonceng ilahi kaisar langit, inilah kekuatan sesungguhnya dari lonceng ilahi kaisar langit. Hahaha, merasakan lonceng ilahi kaisar langit di bawah kakinya, Dugu Singyun mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hehehe, hebat. Dongfang Hongshan yang lumpuh tidak dapat menahan tawa ketika mendengar tawa Dugu Singyun dan melihat betapa bahagianya dia. Bagi Dongfang Hongshan, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuat dia yang dicintainya lebih bahagia daripada apapun saat ini. Pada saat ini, sebuah pikiran muncul di benak Dongfang Hongshan. Alangkah hebatnya jika waktu dapat berhenti pada saat ini dan ia dapat melihat dia dan tertawa selamanya. Kemudian, Dongfang Hongshan teringat bahwa begitu masalah ini selesai, dan semua orang yang menentang, dia, akan mati, tubuh, dia, akan segera menjadi miliknya. Saat membayangkan tubuh guduk Singyun dan tidur nyenyak dengan kekasihnya di pelukannya, tubuh Dongfang Hongshan yang lemah tampaknya telah mendapatkan kembali kekuatannya dalam sekejap. Tubuhnya menjadi panas lagi. Dongfang Hongshan berbicara kepada Dugu Singyun, Dugu Singyun, senyuman yang indah. Dugu Singyun yang sedang tertawa terbahak-bahak, berhenti tertawa saat mendengar kata-kata Dongfang Hongshan. Wajah tuanya kembali muram. Mata Dugu Singyun, Dugu Singyun, Dugu Singyun, Dugu. Timur Singyun, Dugu Singyun. Melihat Dugu Singyun berhenti tersenyum, Dongfang Hongshan bertanya dengan bingung, ada apa, Dugu Singyun? Suaranya dipenuhi kelembutan dan kekhawatiran, yang membuat Dugu Singyun merasa semakin jijik. Pada saat ini, Dugu Singyun menghentakkan kakinya ke tanah dan lonceng ilahi kaisar bersinar lebih terang lagi. Dugu Singyun dan Dongfang Hongshan langsung ditelan oleh cahaya kemasan suci dan menghilang dari pandangan semua makhluk hidup. Membunuh. Pada saat ini, suara dingin pemimpin klan manusia Dugu Singyun bergema di antara langit dan bumi. Lonceng ilahi kaisar surgawi, yang tergantung di langit, akhirnya bergerak pada saat ini. Senjata pertempuran dewa sejati ini menyerang sekali lagi. Akhirnya tiba. Menatap lonceng emas raksasa yang hancur berkeping-keping, wajah jahat pedang suci Guao sekali lagi menampakkan senyuman jahatnya. Meskipun lonceng ilahi kaisar tidak lagi seperti dulu, Gu Singyun tampaknya tidak peduli sama sekali dengan lonceng ilahi kaisar. Dia berdiri dengan bangga di langit dan menatap ke atas dengan dingin. Dia tidak bergerak seolah-olah sedang menunggu lonceng ilahi kaisar untuk jatuh. Di atas lonceng ilahi kaisar, tetua agung, Dongfang Hongshan, hanya bisa melihat cahaya kemasan yang menyilaukan di depannya. Kekasihnya telah digantikan oleh cahaya kemasan yang menyilaukan. Bukan hanya kekasihnya, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat tubuhnya sendiri di bawah cahaya kemasan suci yang menyilaukan. Pada saat ini, wajah pucat Dongfang Hongshan tampak gelisah. Dia tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba dia merasakan sesak di dadanya. Dia kemudian berkata, Singyun, aku tidak bisa melihatmu lagi. Kamu ada di mana? Aku tidak merasa. Setelah itu, Dongfang Hongshan mengeluarkan erangan kesakitan. Kemudian, dia menundukkan kepalanya perlahan. Tubuhnya yang tidak bisa dia lihat lagi tiba-tiba terlihat lagi. Namun, ada tangan berdarah di dadanya. Bagi Dongfang Hongshan, tangan itu sangat indah. Namun, darah di tangan itu adalah darah Dongfang Hongshan. Namun, tangan itu telah menembus punggung Dongfang Hongshan dan keluar melalui jantungnya. Sing, Singyun, kau, kau, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Suara Dongfang Hongshan bergetar. Matanya terbuka lebar saat ia berbicara dengan tidak percaya. Dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk Singyun. Namun, dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, wajah terkejut Dongfang Hongshan dipenuhi dengan kengganan. Dia terobsesi dengan Singyun sepanjang hidupnya. Dia pikir dia akan bisa memiliki tubuh Singyun dan menikmati tubuh Singyun secepatnya. Namun, dia tidak bisa lagi melakukannya. Ah, Singyun, Singyun, saya tidak bisa menerima ini. Hatiku terasa sakit sekali. Aku, Singyun, mengapa kau lakukan ini padaku? Suara Dongfang Hongshan tercekat oleh isak tangis. Ia sangat kesakitan hingga tidak dapat berkata-kata. Rasa sakit ini berkali-kali lipat lebih sakit daripada rasa sakit yang menusup jantung. Semakin dalam cinta, semakin dalam pula rasa sakitnya. Di belakang Dongfang Hongshan, wajah Dugu Singyun dipenuhi dengan kekejaman. Dia tidak lagi memiliki sikap seperti orang bijak. Dia berkata dengan kejam, Dongfang Hongshan, kau cabul. Pergi. Mati. Pergi. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, tangan kanan Dugu Singyun yang berada di tubuh Dongfang Hongshan bergetar hebat. Sebelum Dongfang Hongshan sempat berteriak kesakitan, tubuhnya telah berubah menjadi ketiadaan oleh kekuatan Dugu Singyun. Dia telah memuntahkan seteguk esens darah untuk Dugu Singyun. Karena itu, dia telah kehilangan kemampuannya untuk melawan. Begitu saja, tetua agung suku manusia, Dongfang Hongshan, telah tumbang. Tepat pada saat ini, di bawah tatapan semua orang yang hadir, lonceng ilahi kaisar surgawi yang turun hendak menyelimuti pemuda berpakaian perak itu. Namun, tepat pada saat ini, pemuda berpakaian perak itu akhirnya mulai bergerak, dan dia menghantamkan tinjunya ke depan sekali lagi. 1732 Dong Kekuatan pukulan yang dahsyat menghantam lonceng ilahi kaisar langit. Lonceng itu berdentang, dan kekuatan yang dahsyat tak tertandingi, menimbulkan kekacauan di sekitarnya. Medan perang kesayangan surga sangat tidak stabil, seakan-akan akan runtuh. Bagi makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di tribun, seolah-olah badai yang akan menghancurkan dunia telah melanda. Makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk melawan, tetapi mereka masih tampak tidak nyaman. Tubuh mereka gemetar, dan mereka bergoyang. Bahkan Sifeng telah melepaskan petir iblis berserknya untuk melawan kekuatan mengamuk yang jatuh dari langit. Awalnya, Sifeng ingin menggunakan Violent Devil Thunder untuk melindungi Yun Yimeng. Bagaimanapun, alam nyata Yun Yimeng hanya berada di alam demigot Samsung. Namun, pada saat ini, Yun Yimeng diselimuti oleh cahaya pedang misterius. Cahaya pedang ini berasal dari pedang Suci Guao di langit, jadi Sifeng tidak perlu khawatir. Pada saat ini, mereka yang paling menderita adalah lebih dari 300 orang ahli dari sembilan suku yang telah jatuh ke tanah sebelumnya. Sebelumnya, mereka diserang oleh niat membunuh dari pedang Suci Guao. Mereka tidak hanya kehilangan kekuatan tempur, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Ah, 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 gelombang lolongan menyakitkan terdengar terus-menerus. Setelah itu, satu persatu sosok meledak di bawah kekuatan dahsyat yang mengamuk dari atas. Kemudian, dalam sekejap, mereka berubah menjadi ketiadaan dan berubah menjadi abu. Awalnya, ada lebih dari 300 pembangkit tenaga listrik dari sembilan suku, tetapi dalam sekejap, setengahnya telah mati. Adapun, orang-orang, yang meninggal, alam mereka sebagian besar adalah alam setengah dewa bintang enam dan bintang tujuh. Biasanya, mereka akan disebut ahli oleh semua makhluk hidup. Namun sekarang, di bawah benturan senjata dewa sejati, mereka menjadi lemah seperti semut. Ha, 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 ha. Pada saat ini, lonceng kuno yang bergemuru itu berangsur-angsur menjadi tenang, dan ledakan tawa arogan tiba-tiba bergema. Suara tawa itu berasal dari pemuda berambut perak, pedang Suci Guao. Di angkasa yang bergejolak, dia menatap ke langit dan tertawa. Rambut peraknya yang panjang menari-nari liar, seperti iblis yang tiada taraf. Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi bergetar hebat di bawah kekuatan pukulan pedang Suci Guao, dan tubuh pedang Suci Guao juga bergetar di bawah kekuatan lonceng Ilahi Kaisar Surgawi. Sebelumnya, pedang Ilahi Guao miliknya benar-benar membenci lonceng Ilahi Kaisar Surgawi dan melemparkannya ke udara dengan sebuah pukulan. Namun sekarang, pedang Ilahi Guao bergetar di bawah kekuatan lonceng Ilahi Kaisar Surgawi. Tampaknya lonceng Ilahi Kaisar Surgawi telah melepaskan kekuatan sejati-dewa sejati di bawah gempuran kristal es misterius dari Dongfang Hongshan. Melihat situasi saat ini, lonceng Ilahi Kaisar Surgawi dan pedang Ilahi Guao, dua senjata dewa sejati, keduanya seimbang. Huff! Tepat pada saat ini, dengusan dingin dan tua terdengar. Saat lonceng Ilahi Kaisar Langit bertabrakan dengan pedang Ilahi Guao, cahaya kemasan ilahi lonceng Ilahi Kaisar Langit sedikit melemah. Sosok Dugu Singyun yang seperti orang bijak sekali lagi terungkap. Di bawah cahaya kemasan, dia tampak lebih suci dan hikmat. Pada saat ini, wajah emas Dugu Singyun menjadi sangat bertekad. Kedua tangannya terus-menerus mengganti segel. Pada saat ini, ada kekuatan es misterius lain yang muncul dari lonceng Ilahi Kaisar Surgawi. Kekuatan es itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Seketika itu juga, Huff! setegup darah segar menyembur keluar dari mulut Dugu Singyun dan menyemprot ke lonceng Ilahi Kaisar Surgawi di bawah kakinya. Setelah darah menyembur keluar, tubuh Dugu Singyun langsung lemas. Dia berjongkok di lonceng Ilahi Kaisar Surgawi dengan lemah. Penampilan Dugu Singyun yang lemah sama persis dengan tetua agung, Dongfang Hongshan. Tampaknya dia juga telah menyemburkan seteguk esensi darah ke kristal es misterius itu. Di bawah kekuatan es misterius, cahaya emas ilahi dari lonceng Ilahi Kaisar Surgawi yang telah melemah tiba-tiba menjadi sangat terang lagi. Segera setelah itu, ada kekuatan yang lebih kuat yang bangkit dari lonceng Ilahi Kaisar Surgawi. Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi yang sudah bergetar, bergetar semakin hebat. Hem, kekuatan ini, kekuatan macam apa ini, kekuatan pada lonceng Ilahi Kaisar Surgawi bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi bertingkah aneh lagi, dan makhluk-makhluk dari berbagai klan berseru lagi. Beberapa makhluk yang lebih lemah, yang bahkan belum mencapai alam setengah dewa, sama sekali tidak sanggup menahan tekanan tersebut dan langsung mati lemas di bawah tekanan tersebut. Dong, lonceng lain berdenting. Pada saat ini, Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi yang bergetar hebat jatuh dengan keras. Pedang Ilahi Guao, yang berdiri dengan gagah di bawah Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi, segera ditutupi oleh Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi. Kemudian, Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi terus jatuh dengan keras, jatuh ke arah arena bakat di bawah. Ketika si Feng dan Yun Yi Meng melihat Pedang Ilahi Guao diselimuti oleh Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi, mereka buru-buru menghindar dan nyaris terhindar dari serangan dahsyat Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi. Boom! Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi menghantam cincin pertempuran pilihan surga dengan keras. Seluruh cincin pertempuran pilihan surga bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Apakah? Apakah sudah berakhir? Pedang iblis ditundukkan oleh Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi begitu saja. Apakah Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi meledak dengan kekuatan dewa sejati tadi? Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi akhirnya memenangkan tabrakan dua senjata dewa sejati. Manusia ini, apakah dia begitu kuat? Untungnya, di masa lalu, ketika kita berkonflik dengan manusia ini, manusia ini tidak menggunakan kekuatan Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi untuk memusnahkan kita. Meskipun kekuatan Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi berangsur-angsur menghilang di arena bakat, masih ada banyak makhluk yang ketakutan. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha, pada saat ini, suara tawa tua dan serak tiba-tiba terdengar. Meskipun Dugu Sing Yun sangat lemah saat ini, dia menunjukkan senyum kemenangan. Kemudian, dia melihat Si Feng dan Yun Yi Meng, yang telah melesat ke void di kejauhan. Si Feng, Yun Yi Meng, Dugu Sing Yun masih tersenyum saat dia memanggil nama mereka. Kemudian, dia berkata lagi, di bawah Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat ditekan. Sekarang pedang iblis sudah kutundukkan, mari kita lihat apa yang bisa kalian berdua lakukan sekarang. Ha ha, ha 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 ha, uhuk uhuk, batuk 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 batuk, Dugu Sing Yun tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia tiba-tiba terbatuk. Meskipun dia batuk, tidak ada rasa sakit di wajah Dugu Sing Yun. Dia masih memiliki senyum kemenangan di wajahnya. Tampaknya Dugu Sing Yun masih percaya diri dalam membunuh Si Feng dan Yun Yi Meng, meskipun dia lemah setelah mengeluarkan esensi darahnya. Ha ha ha, anjing tua Dugu. Si Feng masih dalam guntur iblis yang kejam. Ketika dia mendengar kata-kata Dugu Sing Yun dan melihat ekspresi arogan Dugu Sing Yun, dia mendengus dingin. Kemudian, Si Feng berkata dengan dingin, anjing tua Dugu, Ben Sao, mari kita lihat kekuatan macam apa yang bisa kau panggil dari lonceng ilahi kaisar surgawi dalam kondisimu saat ini. Ayo, kita lihat siapa yang akan mati hari ini. Seribu tujuh ratus tiga puluh tiga. Ha ha, merasakan semangat juang Si Feng yang membumbung tinggi, Dugu Sing Yun tertawa lagi. Kali ini, tawanya penuh dengan penghinaan, dan wajah tuanya penuh dengan ejekan. Melihat ini, Si Feng berharap dia bisa membunuhnya dengan pedangnya. Ha ha, pada saat ini, tawa lain datang dari sisi Si Feng. Yun Yi Meng tertawa dan berkata, Dugu tua, apakah kau benar-benar mengira kau telah menaklukkan Gu Ao? Apakah kau benar-benar mengira lonceng ilahi kaisar langitmu lebih kuat dari pedang Gu Ao milikku? Ha ha, bukan. Mendengar perkataan Yun Yi Meng, Dugu Sing Yun kembali tertawa meremehkan. Namun, senyum meremehkannya tiba-tiba membeku di wajahnya. Saat berikutnya, matanya membelalak lagi, dan dia berseru tak percaya, ini, ini, bagaimana ini mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Tepat saat Dugu Sing Yun berteriak kaget, lonceng berbunyi lagi, Dong, 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 dong. Lonceng itu berdentang berulang-ulang, bergema terus-menerus. Mendengarkan lonceng ilahi kaisar surgawi berdentang dari dalam, wajah tua Dugu Sing Yun menjadi sangat gelisah. Ketika lonceng ilahi kaisar langit menutupi pedang Gu Ao, Dugu Sing Yun dengan jelas merasakan bahwa momentum pedang Gu Ao sangat berkurang di bawah kekuatan lonceng ilahi kaisar langit. Kemudian, dia terus mendesak lonceng ilahi kaisar surgawi untuk menyerang pedang iblis. Momentum pedang iblis itu jelas semakin melemah, dan itu sama sekali bukan masalah. Tetapi pada saat ini, momentum pedang iblis itu tiba-tiba bangkit lagi dan membombardir lonceng ilahi kaisar surgawi dengan keras. Setiap kali lonceng ilahi kaisar surgawi dibombardir dengan keras, tubuh Dugu Sing Yun bergetar, dan wajah tuanya menjadi semakin pucat. Muntah! Pada saat ini, Dugu Sing Yun kembali memuntahkan seteguk darah tua. Begitu ya, Si Feng berbisik pada dirinya sendiri sambil menatap lonceng ilahi kaisar langit yang bergetar terus-menerus. Pada saat ini, iblis memadamkan guntur hitam yang mengelilingi tubuhnya dan semangat juang yang membumbung tinggi. Mereka semua perlahan ditarik kembali oleh Si Feng dan pemuda berbaju besi hitam muncul sekali lagi. Baru saja, bahkan dia, Si Feng, tertipu oleh pedang Gu. Yun Yi Meng memiliki hubungan misterius dengan pedang Gu. Sepertinya dia sudah mengetahuinya sejak awal. Ah! Tidak! Mustahil! Aku, Dugu Sing Yun, tidak bisa dikalahkan. Lonceng ilahi kaisar langitku, tak dapat dikalahkan. Lonceng ilahi kaisar surgawi dapat menekan segalanya. Ah! Pada saat ini, Dugu Sing Yun sangat tampak. Semenjak Dugu Sing Yun menjadi pemimpin klan manusia dan memegang lonceng ilahi kaisar surgawi, dia identik dengan sosok yang tak terkalahkan di dunia batas. Dugu Sing Yun telah bertindak tangguh sepanjang hidupnya, dan dia tidak pernah terkalahkan. Namun pada saat ini, dengan suara, ledakan, lonceng ilahi kaisar surgawi terbalik pada saat ini, dan patriark suku manusia, Dugu Sing Yun, terlempar keluar. Sosok telanjang dengan rambut perak panjang muncul lagi di samping lonceng ilahi kaisar surgawi. Tentu saja, itu adalah pedang Gu. Haha! Lonceng ilahi kaisar surgawi, senjata ilahi sejati. Suara tawa jahat terdengar lagi. Pada saat ini, Dugu Sing Yun mengulurkan tangan dan meraih lonceng ilahi kaisar surgawi yang telah dibalikannya. Anda, 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 Anda! Tidak jauh dari sana, Dugu Sing Yun terbaring di tanah seperti anjing tua, seolah-olah dia sedang berjuang di ambang kematian. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lonceng ilahi kaisar surgawi dan pemuda perak itu, dan mengucapkan kata, Kamu, dengan susah payah. Pada saat ini, pendekar pedang Gu Ao mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan lonceng ilahi kaisar surgawi di tangannya ke arah Dugu Sing Yun yang tampak seperti anjing tua. Dugu Sing Yun kembali membuka matanya lebar-lebar dan menatap lonceng ilahi kaisar langit yang terbang ke arahnya. Pada saat ini, Dugu Sing Yun merasa bahwa hubungan misterius antara dirinya dan lonceng ilahi kaisar langit telah menghilang. Ini juga berarti bahwa lonceng ilahi kaisar langit yang terbang ke arahnya bukan lagi lonceng ilahi kaisar langit milik Dugu Sing Yun. Ah, tidak, lonceng ilahi kaisar langit semakin dekat ke arah Dugu Sing Yun. Dugu Sing Yun mengeluarkan suara serak. Dong, lonceng ilahi kaisar langit jatuh dan menghantam tubuh Dugu Sing Yun dengan keras. Dugu Sing Yun bahkan tidak sempat berteriak kesakitan sebelum tubuhnya diremukkan menjadi daging cincang oleh lonceng ilahi kaisar langit. Di masa lalu, Dugu Sing Yun tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati di bawah senjata sucinya, lonceng suci kaisar surgawi. Dugu Sing Yun, pemimpin suku manusia, yang dikenal sebagai tuan tua sombong dari langit dan bumi yang terkurung, telah tumbang. Si Feng, yang berdiri dengan gagah di kehampaan yang jauh, segera mengoperasikan teknik rahasia Jiuyu. Setelah kematian Dugu Sing Yun, energi kematian, darah merah cerah, dan jiwanya segera terbang menuju Si Feng. Pedang iblis mengeluarkan kekuatan lonceng ilahi kaisar surgawi dengan santai. Dia tidak mengaktifkan kekuatan lonceng ilahi kaisar surgawi, jadi jiwa Dugu Sing Yun tidak hilang setelah dia meninggal. Energi kematian dan darah langsung dilahap oleh Si Feng. Namun, Si Feng segera menyedot jiwanya ke dalam ruang tablet batu darah. Mereka masih harus meninggalkan surga dan bumi yang terkurung. Orang tua ini tahu teknik rahasia untuk pergi, jadi dia tidak bisa menghilang begitu saja. Lonceng ilahi kaisar langit. Lonceng ilahi kaisar langit. Lonceng ilahi kaisar langit. Pada saat ini, tribun penonton kembali dipenuhi suara seruan. Lalu, satu demi satu sosok melintas menuju jenius fighting ring. Banyak sekali makhluk yang mengira bahwa lonceng ilahi kaisar surgawi sekarang menjadi benda tanpa pemilik. Jika mereka bisa mendapatkan senjata tingkat dewa sejati ini dan menjadi pemiliknya. Mereka bisa menjadi eksistensi seperti Dugu Sing Yun, yang bisa berdiri tegak di langit dan memandang rendah semua makhluk. Kurungan surga dan bumi, dan mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Pada saat ini, bahkan para supremes dari beberapa klan pun melesat menuju jenius arena. Wajah mereka dipenuhi dengan fanatisme. Di mata mereka, hanya ada lonceng ilahi kaisar surgawi yang tergeletak di arena jenius. Apakah menurutmu aku sudah mati? Pada saat ini, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Makhluk-makhluk itu segera melihat sesosok tubuh telanjang dengan rambut perak panjang muncul di lonceng ilahi kaisar surgawi, menatap dingin ke depannya. Ketika mereka melihat sosok seperti dewa ini, sosok-sosok yang sedang berteleportasi dengan tergesa-gesa itu langsung berhenti. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan yang amat sangat. Dengan adanya sosok seperti dewa ini, tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Namun, pada saat ini, makhluk lain berbicara, Dewa Pedang, kamu telah memasuki keadaan abadi dan sudah sangat kuat. Lonceng ini tidak berguna bagimu. Bisakah kamu memberikannya kepadaku? Saya akan sangat berterima kasih dan tidak akan pernah melupakannya. Makhluk yang berbicara kepada Pedang Dewa Kebanggaan Kuno adalah seorang pria kekar dari klan iblis. Ketika dia berbicara kepada Pedang Dewa Kebanggaan Kuno, dia penuh dengan keturusan. Pedang Dewa Pedang ini dapat dianggap milik anggota klan iblis. Oleh karena itu, setelah berbicara dengan Pedang Suci Kebanggaan Kuno, lelaki kekar dari klan iblis itu penuh dengan antisipasi. Ia mengira jika Pedang Dewa Pedang dengan tidak sabar menendang lonceng Dewa Kaisar Langit kepadanya, maka ia akan dapat terbang ke angkasa. Asal dia mau, semua wanita cantik dari berbagai klan di surga batas dan bumi bisa menjadi miliknya. 1734. Setelah suara memohon dari lelaki kekar itu terdengar, banyak suara lain yang terdengar di ruangan itu. Senior Jian, tolong berikan aku lonceng ilahi Kaisar Langit. Aku mohon padamu, asalkanku memberiku lonceng ilahi Kaisar Langit, aku bersedia memujamu sebagai ayah baptisku. Kata seorang pria berkepala banteng. Senior, aku mohon padamu, asalkanku memberiku lonceng ilahi Kaisar Langit, aku akan menjadi milikmu. Seorang wanita menawan dan genit dari klan iblis juga berkata, Senior Jian, tolong berikan aku lonceng ilahi Kaisar Langit. Kakek Jian, tolong berikan aku lonceng ilahi Kaisar Langit, aku akan berlutut di hadapanmu. Setelah mengatakan itu, seorang kerangka dari klan kerangka kuno benar-benar berlutut di hadapan pedang tertinggi Guao. Senior, asalku memberiku lonceng ilahi Kaisar Langit, mulai sekarang kau akan menjadi leluhurku. Senior, tubuhku menunggumu untuk menikmatinya. Demi mendapatkan lonceng ilahi Kaisar Surgawi, makhluk-makhluk ini telah mengabaikan martabat mereka sepenuhnya dan akan mengatakan apa saja. Bahkan ada sepasang ibu dan anak dari klan iblis. Jika pedang tertinggi Guao bersedia, mereka akan menjadi milik pedang tertinggi Guao. Mendengar kicauan itu, pada saat ini, wajah iblis Guao Senjian tiba-tiba mengerutkan kening, memperlihatkan ekspresi yang sangat tidak sabar. Kemudian dia berteriak dengan dingin, enyahlah. 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 Suara kata, enyahlah, segera bergema. Tak lama kemudian, sosok-sosok yang mengelilingi pedang Guao terbang keluar satu demi satu di bawah kekuatan yang tak terlihat. Wah, 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 hah, ah, ah, ah. Suara orang-orang jatuh ke tanah dan berteriak kesakitan terus bergema. Namun, saat ini, pedang tertinggi Guao tidak lagi memperhatikan, para pemalas ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Si Feng dan Yun Yimeng dalam kehampaan. Pada saat ini, Guao menginjak lonceng ilahi kaisar surgawi. Dong, lonceng ilahi kaisar surgawi terguncang dan terbang menuju Si Feng dan Yun Yimeng. Si Feng dan Yun Yimeng menatap lonceng ilahi kaisar surgawi yang terbang ke arah mereka. Pada saat yang sama, terdengar suara, tangkap, Tuan Muda. Saat suara itu terdengar, lonceng ilahi kaisar surgawi, yang awalnya seperti gunung emas, mulai menyusut. Tak lama kemudian, lonceng itu menyusut menjadi seukuran kepala manusia. Kemudian, Yun Yimeng berbicara lagi kepada Si Feng, Tuan, ini adalah lonceng ilahi kaisar langit. Anggap saja itu hadiah dari muridmu untuk kelahiranmu kembali. Mendengar kata-kata Yun Yimeng, Si Feng tersenyum dan berkata, hadiah ini terlalu berharga. Lonceng ilahi kaisar surgawi adalah senjata pertempuran dewa sejati. Dia tidak dapat memikirkan sesuatu yang lebih berharga di dunia ini. Mungkin hanya Yun Yimeng, yang memiliki pedang perang dewa sejati, yang mampu mengambilnya. Hanya dia, Yun Yimeng, yang rela berpisah dengan orang di depannya ini. Segala yang kumiliki dalam hidupku adalah anugerahmu, Guru. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih jadi orang yang tidak berguna, biasa-biasa saja, dan tidak mau mati karena usia tua. Ketika Yun Yimeng mengatakan ini, nadanya penuh dengan ketulusan dan keseriusan. Ketika Si Feng mendengar ini, dia tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, berkata, beberapa dekade yang lalu, aku sudah mengatakan kepada kalian bahwa di antara kalian semua, kamulah yang paling cakep. Alasan Anda mampu mencapai apa yang Anda miliki saat ini adalah karena hati Anda sendiri yang seorang ahli. Setelah mengatakan ini, Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi semakin dekat ke Si Feng dan Yun Yimeng. Pada saat ini, Si Feng tidak menahan diri. Karena itu adalah hadiah dari muridnya, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih senjata pertempuran dewa sejati, Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi. Tak lama kemudian, Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi sudah ada di tangan Si Feng. Pada saat ini, Si Feng dengan sepenuh hati merasakan senjata suci sejati di tangannya. Tangan kirinya membentuk sebuah cetakan tangan, dan segera, sebuah segel muncul di telapak tangan kirinya. Kemudian, dia dengan keras menamparkan Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi. Dong, suara Lonceng bergema di antara langit dan bumi. Seluruh ruang jenius battleground sekali lagi diguncang oleh suara lonceng. Segel pada Lonceng Ilahi Kaisar Langit telah lama dirusak oleh pedang Ilahi Guao. Pada saat ini, Si Feng dengan mudah memasukkan segelnya ke dalam Lonceng Ilahi Kaisar Langit. Pada saat ini, Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi telah sepenuhnya menjadi milik Si Feng. Adapun Si Feng, dia akhirnya mendapatkan senjata pertempuran dewa sejati yang sebenarnya. Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi. Haha, Lonceng Ilahi Kaisar Langit. Melihat Lonceng Ilahi Kaisar Langit di tangannya, Si Feng tidak bisa menahan tawa. Sekarang, kekuatan tempurnya berada di alam dewa bintang sembilan. Dengan Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi ini, kekuatan tempurnya secara alami meningkat pesat. Si Feng bahkan tidak perlu khawatir terhadap ahli alam demigod bintang sembilan. Benua Buas. Jurang Kejahatan. Tiga Penguasa Kejahatan. Kemudian, Si Feng membisikkan kata-kata ini lagi. Dalam benaknya, kejadian beberapa bulan yang lalu tiba-tiba muncul. Tiga Penguasa Jahat. Ziyi, Yuxin, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Si Feng berkata pada dirinya sendiri lagi. Apa yang paling dipedulikannya tentang Benua Safagei adalah keselamatan kedua orang itu. Salah satu dari mereka adalah saudaranya. Dia tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup karena saudaranya. Yang satunya lagi punya hubungan yang rumit. Dia menginginkan tubuhnya, tetapi pada akhirnya dia menyelamatkannya. Mendesah. Mendesah. Ini, Mendesah. Pada saat ini, desahan terdengar di Genius Battleground. Namun, Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi akhirnya menjadi milik Si Feng. Orang luar ini, Si Feng, berpura-pura menjadi Si Fan dari klan mayat kuno untuk berpartisipasi dalam pertempuran Genius. Selama pertempuran Genius, dia membunuh Yu Zhang dari klan Neter Kuno, Lisana dari klan Cahaya, dan Si Yu dari klan Pemakan Darah. Secara logika, Si Feng seharusnya dihukum oleh klan kita. Hukuman. Sekarang, siapa yang berani berdiri dan menghukum Si Feng? Belum lagi pedang ilahi, kekuatan tempur Si Feng yang tak tertandingi, dan Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi saja sudah cukup. Siapa yang berani memprovokasi Si Feng? Itu benar. Kami akan berterima kasih jika Si Feng tidak menimbulkan masalah bagi siapapun. Sekarang, mereka yang akan dihukum adalah para ahli dari sembilan klan yang bergabung untuk menyerang Si Feng. Aku ingin tahu bagaimana Si Feng akan mengumumkan nasib para ahli dari sembilan klan. Si Feng, saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Di tribun penonton klan mayat kuno, Dewa Mayat, Si Wu, yang tidak bergerak sejak awal, menatap sosok di kehampaan dan bergumam pada dirinya sendiri. Si Feng, kunji, pemimpin tertinggi klan kun bersayap, telah berhasil membalaskan dendam putranya. Orang itu memang telah memenuhi janjinya. Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan klan kun saat mereka menatap sosok di void. Si Feng, hebat, ini sungguh hebat. Si Feng selamat dan memperoleh lonceng ilahi Kaisar Surgawi, satu-satunya senjata dewa sejati di alam terkurung. Akankah Si Feng menjadi ahli terkuat di alam terkurung di masa depan? Gadis penari mayat pun memandang sosok itu dan berkata dengan gembira. 1735. Penari mayat senang karena Si Feng masih hidup. Namun tak lama kemudian, senyum di wajah pucat dan cantik itu tiba-tiba menghilang, dan yang menggantikannya adalah ekspresi kekecewaan. Dia tahu bahwa jarak di antara mereka semakin lebar. Terlebih lagi, dia adalah manusia, sedangkan dia berasal dari klan mayat kuno. Mungkin aku hanya seorang pejalan kaki dalam hidupmu, tapi aku tidak akan pernah melupakanmu. Aku jatuh cinta padamu, Si Feng. Kamu sungguh luar biasa. Dalam kehidupan ini, mungkin tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan posisimu di hatiku. Mendesah. Dalam kehampaan, suara muda itu tiba-tiba terdengar lagi. Sudah waktunya melunasi beberapa hutang. Saat Si Feng mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya dan menatap para ahli dari sembilan klan yang masih tergeletak di tanah. Ada lebih dari 300 orang yang mengepungnya, tetapi setelah pertempuran antara Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi dan Pedang Ilahi Guao, hanya tersisa kurang dari 200 orang. Meskipun ada sembilan klan, sebenarnya ada delapan klan. Hampir semua manusia yang mengikuti Dugu Sing Yun telah meninggal. Hanya beberapa dari mereka yang masih hidup. Mereka berjuang di ambang kematian dan tampaknya tidak akan hidup lama. Setelah sembilan klan diserang oleh Pedang Ilahi Guao, mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung dan tergeletak di tanah. Selain itu, pertempuran antara Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi dan Pedang Ilahi Guao telah memperparah luka-luka mereka. Si Feng, kamu berpura-pura menjadi si fan dari klan mayat kuno dan berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban. Kamu membunuh orang suci dari klan cahaya, Lisana. Wajar jika klan cahaya menjadi musuhmu, bukan? Suara seorang wanita setengah baya yang lemah terdengar dari tanah di timur. Itu adalah yang terhormat dari klan cahaya. Dia adalah wanita cantik, berkulit putih, dan suci. Dia memiliki sepasang sayap putih bersih seperti Lisana, anak ajaib dari suku cahaya. Oh, ketika si Feng mendengar apa yang dikatakan wanita dari klan Radian, dia menatapnya dan menyeringai. Apa maksudmu? Wanita dari klan Radian berkata dengan serius, klan Radian tidak punya permusuhan denganmu, tapi kau membunuh saintes kami. Tidakkah kau pikir kau sudah melewati batas? Namun, jika kali ini kau membiarkan suku Radian lolos, suku Radian bersedia melupakan bahwa kau telah membunuh gadis suci kami. Bagaimana menurutmu? Ras Radian tidak punya permusuhan denganku. Apakah tindakanku keterlaluan dengan membunuh wanita itu? Hahaha, hahaha. Ketika mendengar apa yang dikatakan wanita dari ras cahaya, si Feng tiba-tiba tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kemudian, dia melanjutkan, Ben Sao tidak bermaksud membunuh wanita dari klan Radian, Lizana. Dia pantas mati. Dia menghina Ben Sao dan menyerang Ben Sao berulang kali. Dia ingin membunuhnya. Bukankah dia pantas mati? Itu, itu karena kau berpura-pura menjadi anggota klan mayat kuno. Makhluk-makhluk gelap dan jahat seperti ini seharusnya tidak ada di dunia ini, kata wanita cantik dari klan Radian itu dengan lugas. Lalu, lanjutnya, jika kamu bertarung di arena sebagai manusia, Lizana tidak akan memperlakukanmu seperti itu. Sudah cukup, diamlah, Ben Sao, kata si Feng dingin. Anak ajaib klanmu ingin mengambil nyawaku, dan para ahli suku cahaya milikmu yang telah mencapai alam demigod semuanya telah keluar untuk mengambil nyawaku. Suku cahaya milikmu tidak perlu lagi terus ada di dunia ini. Mati. Dong. Begitu si Feng selesai berbicara, tangan kanan si Feng sedikit bergetar. Bunyi lonceng bergema di medan perang. Ini adalah pertama kalinya si Feng menggunakan lonceng ilahi Kaisar Surgawi untuk menyerang. Gelombang suara menyapu keluar dari lonceng ilahi Kaisar Surgawi dan melonjak menuju suku cahaya suci di timur. Si Feng. Anda, Anda, kau jahat sekali. Jiwamu sudah lama ternoda. Tuhan yang maha kuasa tidak akan membiarkanmu lolos. Wanita cantik dari klan Radian berteriak marah pada si Feng ketika dia melihat si Feng menggunakan gelombang suara untuk menyerang klan Radian. Ini adalah inkarnasi iblis. Klan Radian akan membersihkannya suatu hari nanti. Suatu hari, dia akan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Tuhan maha kuasa. Dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Ya Tuhan yang maha kuasa. Bunuh makhluk jahat ini. Tuhan maha kuasa. Bunuh dia. Menghadapi gelombang suara dari lonceng ilahi Kaisar, para anggota klan cahaya bersayap perlahan menutup mata mereka dan berdoa dalam hati. Ah, 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 ah. Kemudian, 23 ahli dari suku cahaya terkena gelombang suara itu. Mereka tampak kesakitan. Mereka menjerit kesakitan dan tubuh mereka meledak. Darah berceceran di mana-mana. Ketika gelombang suara menghilang, darah, 23 anggota klan Radian dan jiwa mereka mengalir deras ke arah si Feng dalam kehampaan. Dalam sekejap, mereka semua dilahap abis oleh si Feng. Dan Tian abnormal si Feng, yang awalnya memiliki energi 90 persen, kini telah meningkat menjadi energi 17 persen. Dapat dikatakan bahwa ini adalah panen yang luar biasa. Wanita cantik dari klan Radian berada di alam demigod bintang 9. Dua di antaranya berada di alam demigod bintang 8. Mereka adalah utusan ilahi kiri dan kanan dari klan Radian. Sangat bagus. Merasakan kekuatan di pusat energinya, si Feng menyeringai dan melirik anggota klan Radian di bawah. Kemudian, si Feng mencibir dan berkata, apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Si Feng, pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Si Feng segera menoleh saat mendengar suara itu. Orang yang meneriakan dua kata itu adalah ayah Si Yu, kepala klan darah pemakan, Si Yu. Si Yu, pada saat ini, si Feng berbicara dengan dingin dan memanggil nama Si Yu. Pada saat ini, si Feng masih bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari Si Yu terhadapnya. Kamu ingin membunuhku, si Feng mencibir dan berkata, sayangnya, kamu gagal membunuh Ben Sao di wilayah klan Darah Pemakan dengan bantuan lima klan. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan. Hahaha, hahaha, si Feng tertawa di akhir kata-katanya. Mendengar perkataan si Feng, wajah Si Yu dipenuhi dengan kengganan. Dia berkata dengan keras, betapa menyebalkannya. Dugu Sing Yun bodoh itu, bodoh, sangat bodoh. Ketika suara Si Yu yang tidak mau terdengar, serangkaian tanggapan langsung terdengar. Sangat bodoh, si tua idiot itu. Kalau saja kita membunuh bajingan kecil itu malam itu, semua ini tidak akan terjadi. Iya, bajingan kecil itu hampir mati karena serangan gabungan enam klan. Jika si tua idiot itu tidak datang menyelamatkan bajingan kecil itu malam itu, dia tidak akan berakhir seperti ini. Dugu Sing Yun, si tua idiot itu, pantas mati. Dia yang meminta itu. 1736. Kutukan yang dipenuhi dengan kengganan dapat terdengar dari bawah. Kutukan itu berasal dari enam klan yang telah menyimpan dendam terhadap si Feng malam itu di wilayah klan Devoring Blood. Semakin banyak mereka berbicara, semakin marah mereka jadinya. Jika si Feng tewas akibat serangan gabungan mereka malam itu, betapa baiknya hal itu. Kalau saja Dugu Sing Yun tidak muncul malam itu. Namun, tidak ada keraguan di dunia ini. Orang luar ini, si Feng, masih hidup di dunia ini. Dia berdiri dengan gagah di udara, menatap mereka. Mereka tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak, menunggu keputusan terakhir si Feng. Dalam kehampaan, si Feng masih memiliki senyum dingin di wajahnya saat dia mendengarkan dengan tenang. Dia tidak menyela umpatan dan lamunan orang-orang ini. Setelah beberapa saat, si Feng perlahan membuka mulutnya dan berkata, Baiklah, apakah kalian semua sudah mengucapkan kata-kata terakhir kalian? Sekarang, kalian semua bisa mati. Sekarang, kalian semua bisa mati. Sekarang, kalian semua bisa mati. Suara acu-ta-acu si Feng segera bergema di seluruh medan perang Heaven's Pride. Meskipun dia mengatakannya dengan santai, kalimat ini telah menentukan hidup dan mati lebih dari seratus makhluk. Klan Darah Pemakan, Klan Golem Batu, Klan Gajah Bertemanaga, Klan Ork, Klan Garis Darah, Klan Mata Jahat, dan Klan Neter Kuno. Lebih dari seratus enam puluh makhluk dari tujuh klan yang tersisa. Dong, lonceng ilahi kaisar langit kembali dibunyikan di tangan si Feng. Pada saat ini, bunyi lonceng itu seperti lonceng kematian. Gelombang suara yang dahsyat mengguncang tanah dan ruang itu mendidih. Dalam sekejap, gelombang suara itu menyapu makhluk-makhluk dari tujuh klan. Ah, 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 ah. Si Feng, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ah, 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 ah. Ceritan kesakitan terdengar lagi. Kemudian, di bawah kekuatan lonceng ilahi kaisar surgawi, tubuh-tubuh meledak satu demi satu. Darah berceceran di mana-mana, pemandangan menjadi sangat berdarah dan tragis. Pada akhirnya, bahkan tujuh ahli alam bintang sembilan dan alam setengah dewa yang berjuang di ambang kematian pun terbunuh oleh kekuatan lonceng ilahi kaisar surgawi. Aduh, si Feng mendesah tak berdaya. Desahan ini tentu saja datangnya dari Saint Flame. Saint Flame berasal dari virus garis darah. Ia selalu memiliki perasaan khusus terhadap virus garis darah yang tidak diketahui oleh siapapun. Ia mengira virus garis darah telah punah. Baru setelah ia memasuki penjara, ia mengetahui bahwa virus garis darah masih ada di dunia ini. Akan tetapi, virus garis darah baru saja menyinggung iblis yang ganas ini. Melihat sifat iblis yang ganas ini yang selalu ingin membalas dendam dan membunuh setiap anggota klan garis darah, maka anggota klan garis darah yang lain tidak akan mampu melepaskan diri dari cengkraman jahatnya setelah dia membunuh mereka semua. Mati, 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 para ahli dari sembilan klan yang mengepung si Feng semuanya mati. Mendesah, siapa sangka, delapan ahli demigod bintang sembilan yang tak tertandingi, dan salah satunya adalah Dugu Sing Yun yang memiliki lonceng ilahi kaisar surgawi. Siapa yang mengira hasilnya akan seperti ini? Dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Aduh, kupikir si Feng pasti akan mati. Siapa sangka situasinya akan terbalik dalam situasi yang begitu putus asa? Setelah makhluk-makhluk dari tujuh klan terbunuh oleh kekuatan lonceng ilahi kaisar surgawi, darah, energi kematian, dan jiwa mereka mengalir deras menuju sosok di kehampaan. Jiyu diam-diam mengoperasikan seni neter miliknya. Si Feng segera menelan energi kematian dari tiga demigod bintang delapan. Energi dalam dantiannya yang aneh, yang telah mencapai 17 persen, mencapai penyelesaian agung dalam sekejap. Kemudian, si Feng menggunakan teknik rahasia Jiyu untuk menyegel energi kematian dan darah yang tersisa. Kemudian, dia menyerapnya ke dalam ruang bluestone tablet sehingga dia bisa menggunakannya saat dia mencapai alam demigod bintang tujuh di masa depan. Setelah berpartisipasi dalam turnamen legenda surgawi dan bertarung melawan sembilan klan, si Feng tidak hanya memperoleh lonceng ilahi kaisar surgawi tetapi juga begitu banyak energi. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Sekarang dia sudah menjadi dewa bintang enam, dia memiliki kekuatan dewa bintang sembilan. Ketika dia mencapai alam dewa bintang tujuh atau bintang delapan di masa depan, semua orang menantikannya. Setelah melakukan semua itu, tatapan si Feng menyapu tribun penonton. Kemudian, beberapa sosok di tribun penonton berlutut ke arah si Feng dan Yun Yimeng di kehampaan dan berteriak, Ampuni. Ampuni hidupku. Ampuni hidupku. Saya belum ingin mati. Meskipun para pemimpin dan ahli klan kami yang menyerangmu tadi, aku tidak ikut serta. Tolong jangan bunuh aku. Kami semua manusia. Mohon ampuni kami. Mereka yang berlutut dan memohon belas kasihan adalah makhluk yang tersisa dari sembilan klan. Si Feng mengabaikan mereka untuk sementara waktu. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke seluruh tribun penonton dan berkata dengan santai, dalam turnamen legenda surgawi ini, Ben Sao memenangkan tempat pertama dengan kekuatannya sendiri. Ben Sao seharusnya memiliki hak untuk menikmati air ilahi dingin surgawi dari kolam pemurnian ilahi, bukan. Suara acu-ta-acu si Feng segera bergema di seluruh turnamen legenda surgawi. Namun, saat suara si Feng terdengar, seluruh arena pertempuran Heaven's Pride dan berbagai tribun penonton menjadi sunyi. Seolah-olah semua orang telah membuat janji untuk berbicara pada saat ini. Tidak ada seorang pun yang setuju dengan perkataan si Feng. Tidak ada seorang pun yang menentangnya. Jika si Feng masih si Feng yang dulu, saat ini, tidak akan ada yang keberatan. Sebaliknya, akan ada serangan yang diarahkan pada si Feng. Tetapi sekarang, si Feng memegang lonceng ilahi kaisa surgawi, berada di turnamen legenda surgawi di bawah, dan memiliki kaki tangannya, pedang ilahi yang sombong. Melihat tak seorang pun bicara, si Feng menyeringai dingin dan berkata, Apa, tak seorang pun bicara. Dengan itu, si Feng berbalik dan menghadap ke tribun penonton klan monster. Matanya tertuju pada sosok tua di tribun penonton klan monster. Itu adalah monster tua Changseng. Monster tua Changseng telah terbunuh oleh pedang Yunyi Meng di turnamen legenda surgawi, tetapi Yunyi Meng tidak membunuhnya. Kemudian, ia memanfaatkan kekacauan itu untuk meninggalkan turnamen legenda surgawi dan kembali ke tribun penonton klan monster. Luka pedang berwarna merah darah di tengah dahinya sudah sembuh. Tidak ada bekasnya. Pada saat ini, si Feng berbicara lagi. Dia bertanya kepada monster tua Changseng, Monster tua Changseng, kamu adalah tuan rumah turnamen legenda surgawi ini. Mengapa kamu tidak membuat pengumuman? Apakah Ben Sao adalah pemenang turnamen legenda surgawi ini? Si Feng berbicara kepada monster tua Changseng sambil tersenyum di wajahnya, tetapi monster tua Changseng sangat menyadari konsekuensinya jika dia mengatakan bahwa dia bukan pemenang. Bukan hanya monster tua Changseng saja, tetapi semua makhluk di turnamen legenda surgawi juga mengetahuinya. Tanpa ragu sedikitpun, makhluk-makhluk di tribun penonton mendengar suara serak tua itu bergema, Pemenang turnamen legenda surgawi ini, si Feng. Pemenang turnamen legenda surgawi ini, si Feng. Pemenang turnamen legenda surgawi ini, si Feng. Mendesah. Mendesah. Setelah itu, terdengar desahan pelan. Banyak makhluk tahu bahwa jika keadaan terus berlanjut seperti ini, air suci dingin surgawi di kolam pemurnian ilahi benar-benar milik orang luar ini, si Feng. Itu adalah air suci dingin surgawi. Si Feng sudah menjadi monster yang tak tertandingi dan memiliki lonceng ilahi kaisar surgawi. Jika dia diizinkan menggunakan air suci dingin surgawi untuk memurnikan tubuhnya. 1737. Senyum si Feng melebar saat dia mendengar monster tua panjang umur mengakui bahwa dia lah pemenang pertempuran keajaiban. Kemudian, dia bertanya kepada monster tua panjang umur, apakah Ben Sal punya hak untuk menikmati air suci dingin surgawi di kolam pemurnian ilahi. Ketika mereka mendengar kata-kata, air suci dingin surgawi, lagi, rasa iri dan cemburu tampak jelas di wajah para penonton. Pada saat ini, hampir semua orang di prodigi battleground terfokus pada tribun penonton ras iblis dan sesepuh ras iblis, menunggu jawabannya. Hampir semua orang tahu apa jawaban si monster tua panjang umur. Namun, beberapa orang masih berharap akan adanya keajaiban. Di bawah tatapan semua orang, iblis abadi perlahan berbicara kepada si Feng di langit, kamu adalah pemenang pertempuran favorit surga. Tentu saja, kamu memiliki hak untuk menikmati air suci dingin surgawi. Tentu saja, aku berhak menikmati air suci dingin surgawi. Tentu saja, aku berhak menikmati air suci dingin surgawi. Mendengar jawaban si monster tua panjang umur, si Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, Haha, bagus. Kemudian, dia melihat ke arah tribun penonton dan berkata, Ben Sal, jika ada yang keberatan, Anda dapat melangkah maju sekarang. Si Feng. Namun, begitu suara si Feng terdengar, seseorang benar-benar melangkah maju. Orang yang berdiri dan meneriakan nama si Feng tidak lain adalah dewa mayat suku mayat kuno, si Wu. Dewa mayat. Dewa mayat, si Wu. Si Wu, apakah dia melawan si Feng? Tidak, si Feng berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban sebagai si Fan dari suku mayat kuno. Dia pasti telah membuat semacam perjanjian dengan suku mayat kuno. Itu benar. Tuan Dewa Mayat. Begitu Dewi Mayat memanggil nama si Feng, semua mata langsung tertuju padanya. Mereka ingin melihat apa yang akan dikatakan si Wu. Pada saat ini, si Feng menatap tribun penonton suku mayat kuno dan berkata, Oh, Dewa Mayat. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Ya, Dewi zombie menganggup dan bertanya pada si Feng, Apakah kamu masih ingat perjanjian kita? Tentu saja aku ingat, si Feng tidak menyangkal perkataan Dewa zombie. Kemudian, dia berkata dengan tenang, Aku akan berpura-pura menjadi anak ajaib dari klan mayat kuno, si Fan. Kau ajari aku seni pertempuran pembalikan mayat demigot bintang 9 milik klan mayat kuno. Jika aku menang pertama dalam pertempuran anak ajaib, Aku akan memberimu setengah dari air ilahi embun beku surgawi. Anda. Mendengar si Feng mengucapkan kata-kata itu di hadapan semua makhluk dari berbagai ras, Wajah si Wu yang tenang dan berwibawa tiba-tiba dipenuhi keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa dia, si Feng, Akan mengungkapkan rahasia seperti itu di depan begitu banyak orang. Tak lama kemudian, si Wu merasakan tatapan aneh dari kerumunan. Sudah kuduga. Karena si Feng berpura-pura menjadi anggota klan mayat kuno Untuk berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban, Dia pasti telah diinstruksikan oleh si Wu. Iya. Siapa yang mengira jika si Feng memenangkan tempat pertama dalam pertempuran keajaiban, Si Wu juga akan mendapatkan setengah dari air ilahi embun beku surgawi. Sebenarnya, seni pertempuran pembalikan mayat demigod bintang sembilan milik si Wu Yang ditukar dengan setengah dari air ilahi embun beku surgawi hampir sama, kan? Hampir sama. Mendengar diskusi dari tribun penonton ras lain, Patriark Raskunbulu, Kunji, Yang benar-benar memahami seni pertempuran pembalik mayat, Menyeringai dingin dan berkata diam-diam. Jika itu adalah seni pertempuran pembalikan mayat demigod bintang sembilan yang asli, Maka layak untuk menukar air ilahi embun beku surgawi dengannya. Namun, si Wu memberi si Feng seni pertempuran pembalikan mayat demigod bintang sembilan yang belum lengkap. Haha, hahaha. Kunji tiba-tiba tertawa. Si Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia tidak lagi berada di bawah kendali si Wu. Si Feng bukan lagi si Feng yang dulu. Di tribun utama klan mayat kuno, si Wu mengabaikan semua diskusi. Dia menatap si Feng di udara dan berkata dengan serius. Karena kamu masih ingat perjanjian kita, maka tolong tepati. Bahkan si Wu, sang dewa mayat, harus menggunakan kata, tolong, di depan si Feng. Simpan saja. Namun, ketika si Feng mendengar kata-kata si Wu, Dia tiba-tiba tertawa seolah-olah dia mendengar lelucon. Dewa mayat yang terhormat, Anda adalah orang yang tidak menepati perjanjian kita, bukan? Mendengar perkataan si Feng, raut wajah si Wu berubah. Ia mengerutkan kening dan berkata, Aku. Apa maksudmu? Si Feng mencibir dan berkata, Kesepakatan di antara kita saat itu adalah kau memberiku jurus pamungkas tingkat dewa setengah bintang sembilan, seni pertempuran pembalik mayat, sementara kau memberiku seni pertempuran yang belum selesai. Apakah ini yang disebut kesepakatanmu? Ini, ekspresi dewa mayat menjadi gelap. Dia berkata kepada si Feng lagi, Bukankah kamu mendapatkan seni pertempuran lengkap pada akhirnya? Ben Sao sendiri yang mendapatkannya, bukan kamu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Anda adalah orang yang tidak menepati perjanjian sejak awal. Aku, si Feng, tidak perlu menepati perjanjian omong kosongmu itu. Kata si Feng lagi. Si Feng telah memenangkan tempat pertama dalam pertempuran jenius karena muridnya, Yun Yimeng, telah membiarkannya menang. Selama pertempuran, si Feng bukanlah tandingan Yun Yimeng, yang memiliki pedang dewa kebangkaan kuno. Dewa mayat ingin memanfaatkannya sejak awal. Dia telah merencanakannya sejak lama, mewariskan keterampilan tertinggi yang belum lengkap kepadanya. Mengapa dia harus memperhatikannya? Anda, pada saat ini, dewi mayat dengan dingin melontarkan kata, Kamu, ke udara. Wajahnya yang awalnya pucat pasti menjadi semakin tidak sedap dipandang. Kalau bukan karena pedang suci kebanggaan kuno dan jam suci kaisar langit di tangan si Feng, si Feng pasti sudah menyerbu ke angkasa dan bertarung dengan si Feng. Ketika si Feng mendengar suara dewa mayat, dia mendengus dan berkata dengan dingin, Huff. Ben Sao mengungkap identitasnya atas partisipasi klan mayat kuno dalam pertempuran jenius. Begitu banyak orang mengepung Ben Sao dan ingin membunuh Ben Sao. Kemana Anda pergi saat itu? Beraninya kau meminta setengah dari air suci dingin surgawi kepada Ben Sao? Berdasarkan kata-kata si Feng, tampaknya dia berada di pihak yang benar. Ya, ternyata si Wu cukup tercelah. Ya, kalau aku jadi si Feng, aku juga tidak akan memberikan setengah air suci dingin surgawi miliknya kepada si Wu. Anda, 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 kau, si Wu sangat marah dengan kata-kata si Feng sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa melotot ke arah si Feng. Si Feng tidak hanya menolak memberinya air suci dingin surgawi, tetapi dia juga mengkritiknya di depan seluruh klan. Dia adalah pemimpin tertinggi klan mayat kuno, seorang demigot bintang sembilan. Tidak ada yang pernah berbicara kepadanya seperti itu sebelumnya. Bagaimana, bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi? Gadis penari mayat di depan tribun penonton klan mayat kuno memiliki ekspresi rumit di wajah pucatnya saat dia mendengar percakapan antara si Feng dan dewa mayat agung. 1738 Di tribun klan mayat kuno, si Shen dan si Wu duduk kembali perlahan-lahan, sambil gemetar. Si Wu pernah menunjukkan rasa percayanya kepada si Feng, bahwa dia tidak takut dengan lonceng ilahi kaisar surgawi. Namun, pada saat itu, lonceng ilahi kaisar surgawi ada di tangan Dugu Sing Yun. Si Feng dan Dugu Sing Yun sama-sama merupakan demigot bintang sembilan dan bintang enam, namun kekuatan demigot bintang enam milik Dugu Sing Yun tidak sebanding dengan si Feng. Terlebih lagi, murid si Feng, Yun Yimeng, berada di sampingnya. Di arena bakat, pedang dewa Guao yang panjangnya seperti perak berdiri dengan gagah. Pada saat ini, si Wu berkata pada dirinya sendiri bahwa ia harus bertahan. Hem, melihat si Wu telah kembali ke tempat duduknya, si Feng mendengus dingin dan mengabaikannya. Melihat tidak ada orang lain yang keberatan, tatapan si Feng kembali ke tribun penonton klan iblis dan kemudian menatap tetua klan iblis yang duduk tinggi di atas, monster tua Changseng. Si Feng berkata, monster Changseng, bisakah kau membuka kolam dewa pemurnian dan membiarkan Ben Sao masuk? Iya, kau bisa. Monster Changseng menganggup dan menjawab. Kemudian, dia perlahan berdiri. Pada saat yang sama, balok logam emas ukuran telapak tangan muncul di telapak tangan monster tua. Semua makhluk segera menyadari bahwa benda di telapak tangan monster Changseng disebut kunci emas pemurnian. Itu adalah kunci untuk membuka kolam dewa pemurnian di tempat rahasia. Bertahun-tahun yang lalu, kunci emas pemurnian ini disimpan oleh monster Changseng, sesepuh klan monster. Mata si Feng tertuju pada kunci emas di tangan monster Changseng. Dia merasakan kekuatan misterius dari ruang angkasa dari kunci emas itu. Pada saat ini, suara tua dan serak monster Changseng bergema di arena bakat. Aku, iblis abadi, telah mengakui sahabat muda si Feng sebagai pemenang pertempuran para jenius tahun ini. Jika semua klan tidak keberatan, maka aku akan menggunakan kunci emas peleburan untuk membuka kolam ilahi peleburan. Suara Longeviti Old Demon bergema di seluruh medan perang. Setelah beberapa saat, tidak ada seorang pun dari berbagai ras yang berdiri. Longeviti Old Demon menganggup dan berkata, Baiklah, aku mengerti. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, Longeviti Old Demon dengan lembut mengangkat tangan kanannya. Refined Gold Key yang ada di telapak tangannya langsung terbang ke dalam kehampaan dan bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Sudah dibuka, terbuka, kolam suci pembersihan akhirnya akan segera dibuka. Ya, kolam pemurnian ilahi, air ilahi embun surgawi, kolam air suci dingin surgawi ini akan menjadi milik si Feng. Mendesah, betapa hebatnya jika saya bisa mendapatkan air suci dingin surgawi. Jika aku dapat memurnikan tubuhku dengan air ilahi embun beku surgawi, aku mungkin dapat melangkah ke alam demigod bintang sembilan dalam beberapa tahun dan menjadi pemakan berikutnya. Mendesah, air ilahi embun surgawi. Melihat cahaya kemasan yang dipancarkan oleh kunci emas murni, pusaran air kemasan perlahan muncul. Si Feng tertawa dan berkata, kolam pemurnian ilahi, air ilahi embun beku surgawi, haha, bagus. Kemudian, dia menoleh ke Yun Yimeng dan berkata, Yimeng, ayo pergi. Hem, Yun Yimeng menganggup pelan. Kemudian, dia membuat segel tangan. Gu Ao, yang berdiri dengan gagah di arena keajaiban, segera bergerak dan bergegas maju. Tepat saat hendak menerjang maju, tubuh Gu Ao bersinar dengan cahaya kemasan. Dalam sekejap mata, ia sekali lagi berubah menjadi pedang panjang yang tampak biasa dan terbang ke arah Yun Yimeng. Dalam sekejap mata, Yun Yimeng mengulurkan tangan kanannya dan menangkapnya dalam genggamannya. Hem, hem. Namun, pada saat ini, Si Feng dan Yun Yimeng keduanya mengeluarkan suara, mem, lembut pada saat yang sama. Bukan hanya mereka, tetapi semua makhluk di tribun penonton juga bingung. Hah, pakar suku raksasa Jupan, apa yang sedang dia lakukan? Terbang menuju kunci emas murni. Apakah dia akan memasuki kolam pemurnian ilahi terlebih dahulu? Jupan, apakah dia gila? Dia benar-benar akan memasuki kolam pemurnian ilahi saat ini? Saya bertanya-tanya dari mana datangnya keberanian Jupan. Si Feng dan manusia ajaib itu tidak akan pernah membiarkannya pergi. Ya, Jupan mempertaruhkan nyawanya demi air ilahi embun beku surgawi. Paman Pan, apa yang sedang kamu lakukan? Kembali dengan cepat. Di tribun penonton suku raksasa, bahkan para raksasa pun sedikit bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Jupan melakukan ini. Orang yang berteriak cemas tadi adalah kepala suku raksasa, Jusuan. Jusuan dan Jupan kira-kira seusia. Keduanya sudah setengah bayah. Jupan beberapa tahun lebih tua. Namun, dalam hal senioritas, Jupan adalah paman Jusuan. Pada saat ini, bahkan Jusuan tidak mengerti mengapa Jupan, yang biasanya tenang dan tenang, tiba-tiba melakukan ini. Seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Jupan sangat kuat. Tingkat kultivasinya sama dengan Jusuan, di alam dewa bintang sembilan. Namun, dalam hal kekuatan tempur, dia sedikit lebih kuat dari Jusuan. Akan tetapi, sekuat apapun Jupan, ia tidak sebanding dengan dua orang aneh di kehampaan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa dengan paman Pan? Ini tidak mungkin. Meskipun Kakek Pan kuat, Si Feng memiliki jam ilahi Kaisar Surgawi. Orang kejam ini akan membunuh Kakek Pan. Di tribun penonton suku raksasa, para raksasa berteriak gelisah. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada sosok besar yang semakin dekat ke kolam pemurnian ilahi. Huff! Kau sedang mencari kematian. Pada saat ini, Yun Yi Meng, yang berdiri di samping Si Feng, mendengus dingin. Niat membunuhnya memenuhi udara. Air ilahi embun beku Surgawi di kolam pemurnian ilahi adalah milik gurunya, Yu Ming. Bagaimana mungkin orang lain bisa mendapatkannya? Segera setelah itu, Yun Yi Meng mengangkat pedang ilahi kebanggaan kuno dan menebas Jupan di kehampaan tidak jauh dari sana. Dalam sekejap, cahaya pedang yang besar dan kuat melintasi Cakrawala dan menebas pusat kekuatan suku raksasa. Kekuatan membunuh yang absolut. Cahaya pedang yang menebas telah melampaui kekuatan seorang ahli alam demigod bintang 9. Itu cukup untuk menebas Jupan. Hah, namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tawa. Semua orang tahu bahwa suara itu berasal dari orang kuat dari suku raksasa, Jupan. Pembangkit tenaga listrik suku raksasa ini benar-benar menertawakan serangan pedang pertempuran keilahian sejati seorang manusia ajaib. Mungkinkah dia memiliki keyakinan untuk memblokir serangan ini? Jupan adalah seorang ahli alam dewa bintang 9. Mungkinkah dia telah menembus semua rintangan dan melangkah ke alam dewa sejati? Pembangkit tenaga listrik dewa sejati. Mustahil. Dari pengamatanku, lempengan raksasa ini agak tidak normal. Mungkinkah dia benar-benar sudah gila? Bahkan dalam menghadapi serangan kuat Yun Yimeng, piring raksasa itu masih bisa tertawa terbahak-bahak. Di tribun berbagai ras, berbagai makhluk hidup mulai berdiskusi dengan bersemangat. 1739. Cahaya pedang besar, yang membawa kekuatan membunuh yang kuat, menebas ke bawah. Namun, pada saat ini, suara yang dalam dan dingin terdengar, hancurkan. Pada saat ini, pilar cahaya keemasan yang besar tiba-tiba melesat keluar dari tubuh raksasa itu dan menyerbu ke arah cahaya pedang yang menebas ke bawah. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, mereka melihat bahwa sinar pedang besar itu langsung dihancurkan oleh kekuatan pilar cahaya kemasan. Jayan Pan benar-benar menghancurkan serangan Yun Yimeng dengan pedang suci Guao. Ini, sungguh kekuatan yang luar biasa. Apakah Jayan Pan benar-benar telah memasuki alam abadi sejati? Tidak, ini bukan kekuatan suku raksasa. Paman Pan, bagaimana Paman Pan bisa memiliki kekuatan seperti itu? Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, bahkan Yun Yimeng berseru. Wajah si Feng langsung berubah muram, dan dia berteriak pada Yun Yimeng, ayo pergi. N. Seketika itu juga sosok guru dan murid berkelebat, dan mereka melesat menuju ke arah kunci emas. Meskipun pilar cahaya keemasan berhasil menghalangi serangan pedang Yun Yimeng, pilar itu menghilang dalam kehampaan sesaat kemudian. Kemudian, tubuh raksasa Jayan Pan bergerak lagi, dan dia dengan cepat berteleportasi menuju kunci emas. Namun, tak lama kemudian, sesosok makhluk hidup muncul. Wajah Jayan Pan tampak kaku dari beberapa saat yang lalu hingga sekarang. Paman Pan, kepala suku raksasa Jusuan juga menyadari keadaan aneh raksasa Pan. Tiba-tiba dia berteriak, oh tidak. Ada apa? Ketua, mendengar ekspresi terkejut Jusuan, raksasa lainnya langsung bertanya, oh tidak, ketua. Jusuan berkata dengan gelisah, Paman Pan memasuki pertempuran keajaiban setelah ronde pertama pertempuran keajaiban berakhir. Ketika saya melihatnya hari ini, saya merasa ada sesuatu yang salah dengannya. Secara logika, Paman Pan seharusnya menjaga tempat rahasia itu selama ini. Tempat rahasia itu. Tempat rahasia itu. Tempat rahasia itu. Segera setelah itu, para raksasa tahu di mana tempat rahasia itu. Kemudian, Jusuan melanjutkan, awalnya aku bertanya kepada Paman Pan. Paman Pan mengatakan kepadaku bahwa Kakek Huan adalah orang yang menjaga tempat rahasia itu. Saat itu, aku tidak terlalu peduli. Tapi sekarang, ini, jadi begitulah adanya. Ras Dewa, itulah Ras Dewa. Balapan Tuhan. Balapan Tuhan. Dari tribun suku Titan, teriakan keterkejutan terdengar. Pada saat ini, suara patriark suku raksasa, Jusuan bergema di seluruh medan pertempuran prodigi. Semuanya, hati-hati, cakram raksasa ahli klan kita kemungkinan besar dikendalikan oleh klan Dewa. Balapan Tuhan. Balapan Tuhan. Mendengar dua kata, Ras Surgawi, wajah para makhluk di tribun berbagai ras berubah drastis. Seolah-olah musuh besar telah datang. Balapan Tuhan, bahkan Si Feng dan Yun Yimeng, yang masih berteleportasi, berseru kaget saat mendengar kata-kata, Ras Surgawi. Memikirkan sinar cahaya kemasan yang muncul dari tubuh raksasa itu dan langsung menghancurkan serangan Yun Yimeng, wajah dingin dan tampan Si Feng tiba-tiba menjadi lebih bermartabat. Pada saat ini, mereka berdua semakin dekat ke lokasi kunci emas. Sosok yang sangat besar di void di depan mereka juga mendekati lokasi kunci emas. Pedang suci kebanggaan kuno. Pada saat ini, Yun Yimeng berteriak dingin lagi. Pedang suci kebanggaan kuno di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang tajam dan terbang keluar. Kekuatan pedang yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya bergegagam. Kekuatan pedas menuju raksasa itu. Haha, aku ketahuan. Pada saat ini, suara tawa dari sebelumnya terdengar lagi. Tiba-tiba, badan piring yang besar itu bersinar dengan cahaya kemasan yang tak tertandingi. Cahaya kemasan ini jelas menutupi cahaya kemasan yang bersinar dari kunci emas. Ah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dalam dan menyakitkan. Suku raksasa akhirnya menyadari bahwa raungan menyakitkan itu adalah suara ahli suku raksasa mereka, Jupan. Paman Pan. Kakek Pan. Panci. Panci. Di bawah tatapan mata orang banyak, rakyat melihat tubuh yang sebesar gunung kecil itu lenyap seketika di bawah cahaya kemasan yang menyilaukan. Sosok humanoid samar-samar terlihat dalam cahaya kemasan yang menyilaukan. Ia memancarkan aura yang sangat kuat dan tak tertandingi, yang membuat, rakyat berdebar-debar. Ini, aura ini. Ini, aura yang sangat kuat. Ketika mereka merasakan aura kuat di Void, serangkaian seruan terdengar. Bahkan makhluk tertinggi dari berbagai klan dan ahli tertinggi dari berbagai klan yang telah mencapai alam demigod bintang 9 tiba-tiba berubah ekspresi pada saat ini. Karena aura yang mereka rasakan saat ini tidak kalah dengan kekuatan tabrakan antara pedang suci kebanggaan kuno dan lonceng ilahi kaisar surgawi. Ini juga berarti bahwa orang dalam cahaya kemasan terang di Void adalah seorang ahli yang telah melangkah ke alam dewa sejati. Seorang ahli suku ilahi yang telah mencapai alam dewa sejati. Ini, bagaimana ini mungkin? Sejak zaman dahulu kala, meskipun langit dan bumi batas sering diserbu oleh suku dewa asing ini, suku dewa tersebut belum pernah menghasilkan ahli alam dewa sejati. Tercatat dalam catatan kuno berbagai klan bahwa di zaman kuno, para ahli tertinggi dari berbagai klan bergabung dan menyegel lorong angkasa itu dengan keterampilan rahasia yang tak tertandingi, material yang tak tertandingi, senjata yang tak tertandingi, dan benda-benda ganas yang tak tertandingi. Para ahli suku dewa tidak dapat lagi memasuki dunia ini melalui lorong angkasa itu. Akan tetapi sekarang, seorang ahli alam dewa sejati muncul di langit dan bumi batas, dan kemungkinan besar di ala ahli suku dewa itu. Mendesah. Tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu, segel lorong ruang angkasa itu telah lama menjadi semakin lemah. Sepertinya sekarang, ahli suku dewa ini dapat memasuki surga dan bumi kurungan kita. Di tribun suku iblis, iblis tua changseng menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya. Jika memang benar demikian, maka malapetaka langit dan bumi kurungan sudah tiba. Banyak makhluk hidup yang telah mengetahui hal ini. Rasa tidak nyaman menyebar di antara berbagai klan. Dalam legenda kuno, suku ilahi ini sangat, sangat kuat. Untungnya, lorong angkasa itu mempunyai segel kuno, yang dapat mencegah para ahli suku ilahi untuk menyerang. Dan sekarang, ahli suku ilahi benar-benar datang. Hancurkan, sebuah suara dingin terdengar dari cahaya kemasan yang menyilaukan di void. Hanya untuk melihat suatu kekuatan dahsyat menyeruak keluar dari cahaya kemasan itu, menyerbu ke arah pedang suci Guao yang berubah menjadi cahaya pedang dan terbang mendekat. Dalam sekejap mata, kekuatan yang sangat kuat bertabrakan dengan cahaya pedang. Bersenandung, hanya terdengar suara pedang yang tajam bergema. Di bawah kekuatan yang sangat kuat itu, cahaya pedang yang menyelimuti pedang suci Guao segera menghilang, dan pedang suci Guao yang tampaknya biasa itu muncul lagi. Namun pada saat ini, yang terlihat hanyalah pedang suci Guao bergetar hebat. 1740. Pedang suci itu bergetar semakin keras. Raungan, seketika, terdengar suara gemuruh yang panjang. Cahaya pedang yang menyilaukan bersinar dan pedang suci itu langsung berubah menjadi manusia. Segera setelah itu, pemuda bertampang jahat dengan rambut perak panjang itu mengarahkan pedangnya ke depan dengan kasar. Dengan satu titik jarinya, kekuatan dahsyat di depannya langsung dihancurkan. Bukan saja kekuatan dahsyat itu hancur, bahkan cahaya kemasan yang luar biasa menyilaukan pun lenyap. Segera setelah itu, sosok itu muncul. Itu adalah seorang pria setengah baya. Orang ini mengenakan baju perang emas dan jubah emas yang berkibar tertiup angin di belakangnya. Wajahnya perkasa dan agung, seolah-olah seorang raja telah turun tahta. Itu dia. Ketika dia melihat orang di kehampaan, iblis tua Changseng, yang duduk tinggi di atas klan iblis, segera mengubah ekspresinya. Matanya membelalak dan dia berseru. Mendengar seruan iblis tua Changseng, para iblis klan iblis segera menatapnya. Kaisar iblis tertinggi klan iblis, yang duduk di samping iblis tua Changseng, bertanya, leluhur, apakah kau mengenalinya? Iya, mendengar perkataan kaisar iblis, iblis tua Changseng menganggup pelan. Wajah tuanya yang terkejut tampak serius saat dia menjawab, si jenius tak tertandingi dari klan dewa, Senran. Dia terlahir dengan tubuh ilahi sisik emas. Semua makhluk hidup di surga dan bumi yang terkurung tahu bahwa ketika anggota klan dewa memasuki mode pertempuran, tubuh mereka akan ditutupi oleh sisik-sisik dengan warna yang berbeda. Sisik-sisik ini tidak hanya memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi juga memiliki berbagai kegunaan magis. Dikatakan bahwa timbangan ini juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Ada sisik putih, sisik perunggu, sisik hijau, sisik biru, sisik ungu, sisik perak, dan sisik emas. Adapun apakah ada tingkatan sisik yang lebih tinggi di atas sisik emas, makhluk hidup di surga dan bumi batas tidak mengetahuinya. Ini karena tubuh ilahi sisik emas tidak pernah muncul di langit dan bumi yang terkurung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti legenda. Mendengar perkenalan dari Iblis Tua Changseng tentang orang di kehampaan, ekspresi para iblis klan iblis berubah drastis. Pria parubaya dengan baju perang emas di kehampaan tidak memperlihatkan tubuh ilahi klan dewa. Mereka tidak menyangka bahwa dia terlahir dengan tubuh ilahi sisik emas. Kemudian, Iblis Tua Changseng memperkenalkannya pada Senran lagi. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu ketika Senran dan ras dewa menyerbu batas langit dan bumi kita. Saat itu, kultifasi Senran hanya di alam demigot bintang delapan, tetapi ia mampu melawan kekuatan gabungan dari tiga ras dewa tertinggi alam demigot bintang sembilan. Dia melukai para dewa dari dua klan dan membunuh para dewa dari klan sapi. Mendengar perkataan Iblis Tua Changseng, Kaisar Iblis-Iblis berseru, itu dia. Demigot milik Iblis Changseng adalah demigotnya demigot. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa anak ajaib tak tertandingi dari ras dewa pada waktu itu telah melangkah ke alam dewa sejati yang legendaris sekarang. Sen, Iblis Tua Changseng, Iblis. Di dalam kehampaan, meskipun kekuatan dahsyat Senran dan cahaya keemasannya yang cemerlang telah dihancurkan oleh pedang Guao, namun di wajahnya yang perkasa, ada senyum jenaka, dan dia tertawa lagi, hehehe, lumayan. Setan. Senran terlihat tidak peduli dengan pedang suci Guao yang telah mematahkan kekuatannya. Senyum dingin tersungging di wajah Guao yang dingin dan sombong. Dia berkata kepada Senran, Melihatmu seperti ini, aku sangat tidak senang. Begitu dia selesai berbicara, sosok pedang suci Guao bergerak lagi. Pedang itu melesat maju dengan liar dan menyerang Senran. Klan dewa. Tidak jauh di dalam kehampaan, tatapan mata Sifeng juga terfokus pada Senran, yang mengenakan baju perang emas, saat dia berbicara dengan dingin. Dia pernah melihat orang yang merasuki, Xiaomi, di benua terkutuk. Dia memegang pedang dewa emas, dan kekuatan tempur yang dia tunjukkan seharusnya telah mencapai level dewa sejati. Sekarang, dia melihat anggota klan dewa lainnya di surga dan bumi yang terkurung. Kekuatan tempurnya juga berada di level dewa sejati. Seberapa kuat klan dewa, berapa banyak ahli dewa sejati yang mereka miliki. Hanya dengan pandangan sekilas, dia sudah menjadi dewa sejati yang legendaris. Sifeng merasa sulit membayangkan seberapa kuat ras ini. Bertarung. Kemudian, Sifeng, yang memegang lonceng ilahi kaisar surgawi, memiliki keinginan kuat untuk bertarung yang bangkit dari tubuhnya. Dia bergerak cepat dan berteleportasi ke arah Senran. Membunuh. Pada saat ini, teriakan dingin keluar dari mulut Guao. Meskipun sosoknya belum mencapai Senran, cahaya pedang yang tajam telah melesat keluar dari tubuhnya dan menebas ke depan. Hem, Senran mendengus jijik saat melihat cahaya pedang itu. Dia melambaikan tangan kanannya dengan santai, dan kekosongan di depannya mulai mendidih. Ruang yang mendidih dengan hebat itu terus menyebar ke depan dengan hebat. Dalam sekejap, ruang itu menelan cahaya pedang tajam yang terbang ke arahnya. Kemudian, ruang yang mendidih itu menjadi tenang, dan cahaya pedang yang tertelan pun menghilang. Bunuh. Tepat pada saat itu, teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar dari langit di atas Senran. Dalam sekejap, pedang dewa Guao tiba di atas Senran. Dia berdiri terbalik seperti pedang panjang. Tangan kanannya masih berbentuk pedang, dan dia menusuk Senran. Pedang dewa belum tiba, tetapi Senran dapat merasakan kekuatan pedang dewa milik Guao. Wajahnya yang selalu tenang akhirnya berubah saat ini. Dia berseru, sungguh pedang esensi yang kuat. Sungguh pedang pembunuh yang kuat. Kau memang seorang pedang iblis. Aku tidak punya senjata ilahi yang cocok. Kau lah orangnya. Sambil berkata demikian, Senran kembali mendorong telapak tangannya ke atas dan menghantamkan ke jari pedang dewa yang menusuk ke bawah. Boom. Kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan pada saat ini dengan suara ledakan keras, dan ledakan gemuruh menggelegar. Peristiwa ini menyebabkan seluruh dunia berguncang hebat. Pada saat berikutnya, kedua sosok yang bertabrakan itu bergerak dengan keras pada saat yang bersamaan. Pedang dewa Guao yang berdiri terbalik, terbang cepat, sedangkan Senran dari klan dewa jatuh dengan cepat. Tabrakan dua dewa sejati benar-benar berakhir seri pada saat ini. Makhluk hidup dari berbagai klan di tribun penonton melihat tubuh Senran dari klan dewa kembali bersinar dengan cahaya kemasan. Sisi kemas tumbuh di wajah, leher, dan tangan Senran yang terbuka. Sisi kemas, itulah tubuh ilahi sisi kemas. Tubuh dewa klan dewa ini sebenarnya adalah tubuh dewa sisi kemas. Tubuh dewa sisi kemas. Ketika mereka melihat sisi kemas legendaris, makhluk hidup dari berbagai klan berseru kaget lagi. Itu memang tubuh dewa sisi kemas. Di tribun penonton klan iblis, para iblis mengetahui bahwa ini adalah tubuh dewa klan dewa setelah mendengar perkataan iblis tua Changseng. Akan tetapi, ketika mereka melihat sisi kemas dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Sisi kemas telah muncul. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.